Jadi orang yang berjualan, pedagang, itu nanti dibangkinkan pada hari kiamat menjadi orang duraka kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang berbuat baik, dan orang yang jujur. Kenapa sih pedagang itu kok disamakan dengan orang yang duraka? Umumnya, umumnya pedagang itu biasanya berbuat tidak jujur. Karena ini orang yang dodolan mobil, makhluk mobil. Mobilnya besok kuabe, doang pun cek hanya KB jicol. Pak ini nanti notol, wah bantuan-bantuan, mulus kuabe. Kenapa bohong? Tidak boleh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innat tujjara Yub'atuna yaumal qiyamati fujjar Innat tujjara, sesungguhnya pedagang itu Yub'atuna mereka dibangkitkan yaumal qiyamati pada hari kiamat Fujjaran bersama orang-orang yang duraka Pedagang itu nanti dibangkitkan di hari kiamat Bersama orang-orang yang duraka Cuma ini adalah ilah kecuali Mani takoloha kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Wabaroh dan berbuat baik Wasodaqo dan jujur Wahutimidiyu Nah ini ada hadis Bahwasanya Sampai jadi pedagang ya Pokok ewang dagang Ini hadisnya ini ya Itu nanti dibangkitkan bersama-sama Atau menjadi orang duraka Dia itu pedagang itu pak Gono api pedagang itu Ya Rasulullah kok dagang Itu ada ilah Jadi ilah itu kecuali Jadi kalau saya sering saya katakan Kalau di Quran Ya Huruf ilah Itu baik untuk akhiran Baik untuk awalan Ya Jadi umumnya Kalau kita Wal asri innal insana lafi khusrin illah Nah illah itu baik untuk akhiran Illal ladhina juga baik untuk awalan Ya jadi ini kalau yang ngaji-ngaji itu begitu Tapi ada ilah Yang hanya Yang hanya baik untuk awalan Di Quran itu hanya dua Nanti kalau Lihat di Apa Surat Al-Baro'ah Al-Baro'ah itu surat Sehingga oleh mocobis billah itu pak Ataubah 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 Jadi di Quran itu kalau tidak ada surat Ataubah Al-Baro'ah Di Saudi Jangan Cari surat Al-Lahab Tidak ada pak Ya Berarti ada itu loh Al-Lahab Tidak ada Apa Al-Masad Al-Ghafir Al-Mu'min Ya Jadi ada Beda-beda Ya Ad-Dahi Dan seterusnya Nah itu ada dua Illah tan-sul Rumahnya ya Illah disitu bukan Artinya Kecuali Ya Illah itu Jika kamu tidak Menolong Illah tan-sul Ya Illah tan-sul Kalau di Apa Surat Bar'ah tadi itu Jika kamu tidak pergi Jadi Illah itu jika Tidak Tapi yang lain Illah di Al-Quran itu Artinya Kecuali Ya Makanya Apa Biasanya Kalau di Bulatan itu Illah itu Bulatannya ada Lam'alif Ya Lam'alif itu Lawakofihi Atau Mamnu' Untuk berhenti Nah itu Sampai Tokokono Itu ada Illah memang Ya Jadi Orang yang Perjualan Pedakang Itu nanti Dipakirkan pada Hari Kiamat Menjadi orang Duraka Kecuali orang yang Bertakwa Kepada Allah Orang yang Berbuat baik Dan orang yang Jujur Kenapa sih Pedagang itu Kok Disamakan Dengan orang yang Duraka Umumnya Umumnya Pedagang itu Biasanya Berbuat Tidak Jujur Ngomongnya Ada yang Dodolan Mobil Ya Maklau Mobil Mobilnya Pesok Kwabe Dawa Percet Hanya KB Jujur Pak Ini Nanti Notol Wah Wonton Mulus Kabe Menang Bohong Ya Tidak Boleh Bahkan Dalam Riwayat yang Lain Sebaik Tempat Di bumi Adalah Masjid Sejelek Sejelek Tempat Di bumi Pasar Jadi Paling Jelek Itu Puasa Kenapa Rasulullah Kan Juga Jadi Pedagang Iya Karena Rasulullah Pedagangnya Jujur Tadi Jadi Beliau Jujur Ini Tidak Masuk Ke Fujar Tadi Tidak Masuk Tidak Tidak Nah Ini Terlalu Tidak 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 Bujuk Bujuk Iwai Tidak 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 Jujur Barang 10 Ya Sejelek Di pasukan Tengah Ini Tidak Bocor Sampai Misalnya Itu Bangunan Beli Kayu Kayu 35 Sak Bongkok 35 Isinya 10 Misalnya Apal Sampai Beli Pasti Yang 2 Atau Tiga Bengkok Di Tengah Tengah Pasti Itu Soalnya Tidak Besi Kayu Itu Begitu Pedagang Ustaz Kaya Wapi Kabe Eh Potik Nanti Koyok Koyok Hitungan Awat Dewi Koyok Koyok Jauh Hitungan Jauh Kita Koyok Koyok Kurang Tapi Allah Menambah Kita Tidak Tau Makanya Pedagang Yang Jujur Yang Bertakwa Kepada Allah Yang Berbuat Baik Tidak Termasuk Dibangkitkan Dalam Kederakaan Menurutku Sangat Sangat Wangel Apa Online Pak Tuku Gambar Sama Nyatanya Kepodohi Ini Apa Ya Pak Ini Gambar Kok Ini Pak Ya Ini Tadi Pedagang Ya Hati Hati Ya Tapi Oleh Didik Tapi Barokah Ya Biasanya Kan Baga Bujui Bujui Ya Mudah Mudah Sedikit Ini Dibarang Hidayah Allah Subhanallah Mudah Mudah Segala Hajat Kita Dikabulkan Allah Segala Kesulitan Kita Dibantu Oleh Allah Mudah Mudah Kita Menjain Sholeh Sholeh Taat Kepada Allah Patuh Dan Kepada Kedua Tua Jalem Kasih Keturunan Mudah Mudah Allah Merekan Keturunan Yang Sholeh Sholeha Jalem Kasih Jodoh Mudah Mudah Jodoh Yang Sholeh Sholeh Mudah Mudah Diantara Kita Keluarga Kita Handai Tolan Kita Tetangga Tetangga Kita Yang Saat Ini Sedang Sakit Baik Di rumah Sakit Maupun Di Kediaman Mudah Mudah Allah Cepat Mengangkat Penyakitnya Menyembuhkan Penyakitnya Dan Mudah Mudah Allah Memberikan Kesabaran Kepada Yang Sakit Dan Dengan Kesabaran Ini Mudah Mudahan Allah Mengangkat Seluruh Dosa Dosanya Dan Mudah Mudahan Allah Mengampuni Dosa Dosanya Orang Yang Mendolimi Kita Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi